Halo perawat super, hari ini kita akan coba membahas APD untuk penanganan pasien COVID-19. Pertama kuncinya, kita tidak usah khawatir. Kedua, kita selalu bawa ceria. Ketiga, kita harus menggunakan APD lengkap, baik dalam cara pemakaian dan pelepasan APD-nya harus benar. Keempat, kita harus percaya diri di dalam merawat pasien COVID-19. Kelima, perbanyak ilmu dengan membaca bagaimana cara perawatan pasien dengan COVID-19. Keenam, jangan lupa sebelum dan selesai bertugas, kita harus berdoa. Oke, pertama adalah gaun sekali pakai. Gaun ini sifatnya steril dan habis dipakai dibuang di plastik kuning. Kedua, tutup kepala. Seperti ini modelnya. Ini juga sifatnya sekali pakai, habis dipakai dibuang. Yang ketiga, masker N95 dan masker bedah. Seperti ini contohnya ya. Kemudian keempat, alas kaki. Jadi sebelum itu, kita pakai alas kaki. Kemudian kelima, kita pakai helm bertutup. Setelah itu, kita pakai sepatu bot. Ya, kita tunjukkan lokasi sepatu botnya. Karena sepatu bot ini adanya di luar. Nah, ini dia sepatu botnya. Ini harus sekali pakai ya. Dan habis itu dicuci, dibersihkan. Jadi harus bersih. Ya. Oke. Bye. Sukses terus perawat Indonesia.